Hai taruh belakang dulu sisir separuhnya dulu kalau udah selesai separuhnya disisir belakang taruh kedepan lagi gini Kak Oh disisir kayak gini kayak gini kakak mudah kakak kalau nyisirnya kayak gini Kak cara nyisir rambut panjang nggak susah kakak simple aja udah 15 tahun tutorial nyisir rambut panjang kayak gini ya tapi kalau harus pakai sisir kayak kayak gini kalau sisir yang rapat-rapat bisa putus-putus rambutnya jadi kalau nyisir rambut panjang pakai sisir yang renggang giginya supaya nggak rambutnya nggak putus-putus iya kandafa tatapanmu oke semoga semoga apa nomor selamat mencoba buat yang nanya tadi iya selalu hati-hati nggak pilih aja anda samping kita jalannya maju maju mundur maju mundur cantik maju mundur maju mundur walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat petang kembali semuanya selamat petang menjelang malam selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba